Pada episode sebelumnya ditaritakan Shoyan memasukkan jiwanya ke dalam batu giok yang diberikan oleh Chang Yuwa Di sana Shoyan bertemu dengan jiwa Chang Sityan Yang mana di sana Shoyan diberikan teknik andalan penguasa guntur Selanjutnya Shoyan segera meninggalkan ruangan tersebut Dan sosok Chang Yuwa pun segera menghilang Namun di sisi lain sosok apatah Ryuan Sen masih terus berjalan di kehampaan Laut Barat Dan scene pun berganti Guys guys Kepenggungan dan penggungan Becobok, becobok, becobok Yang penting subscribe Kalau enggak Ntar digigit cacing Oke Dadah Assalamualaikum Pada saat yang sama di kota seribu bintang Ada sebuah batara yang cukup besar melintas di kehampaan Dan dalam sekejap mata ukurannya terlihat membesar Sehingga dapat terlihat dengan jelas Bahwa ada sosok yang tak terhitung jumlahnya Yang terus-menerus keluar masuk Seperti sarang lebah Jelas Para pasukan dunia Teisu ini Dengan cepat mengumpulkan sumber daya Di Laut Kampaan Laut Barat Apakah orang itu Datang ke tempat ini juga Ucap salah satu pasukan Teisu Pada saat ini Sebuah suara di dalam markas praktisi Teisu Yang sangat besar ini Tiba-tiba Itu keluar Dan suara itu berasal dari seorang wanita Yang berambut merah Sambil bersandar di singa sananya Yang terbuat dari baja hitam Dan di depannya Masih ada sebuah tirai tipis Yang menunjukkan Gambaran situasi seluruh Laut Barat Untuk mengunci pergerakan avatar Yuan Sen Kalian harus memastikan orang ini Bahwa Ia mengejar pasukan dunia Teisu kita Ucap panglima wanita berambut merah Yang berkata dengan suara rendah Baik komandan Meskipun orang ini sering berhenti Di sepanjang jalan Tetapi Ia menuju ke arah kita Jadi Seharusnya Tidak butuh waktu terlalu lama Untuk mencapai ke tempat ini Dengan kecepatannya Ucap seorang pasukan Teisu Sambil menakukkan tinjunya Dengan hormat Dan menjawab perlahan Apakah kamu telah memastikan Bahwa Orang ini Berasal dari klan Yuan Sen Ucap panglima berambut merah Yang bertanya lagi Menurut informasi yang aku dapatkan Orang ini juga sangat kuat Dalam kekuatan fisik Bahkan Orang ini Memiliki tanda bintang Di antara alisnya Yang menunjukkan Dia berasal dari klan Yuan Sen Ucap salah satu sosok lainnya Semua orang yang duduk di tempat ini Adalah komandan para pasukan Teisu Setelah mereka mengumpulkan informasi yang akurat Mereka Selalu melaporkannya kepada wanita berambut merah ini Pada saat yang sama Mendengar laporan tersebut Tiba-tiba Sosok yang mengenakan armodewa pasu pun Segera berkata Sejauh yang aku tahu Keberadaan apatar Yuan Sen Telah lama dihancurkan Tetapi Aku tidak menyangka Masih ada yang tersisa di dunia sensi ini Jadi Dengan membiarkan orang ini datang ke tempat kita Kita Bisa menangkapnya hidup-hidup Karena Selama kita bisa menangkapnya Mungkin Kamu bisa menelitinya Untuk dapat menemukan beberapa metode kultipasi Tentang klan Yuan Sen Ucap sosok itu Mendengar itu Sosok wanita yang berambut merah pun Tiba-tiba mengetuk kursi Seolah-olah Dia sedang berpikir Baiklah Jika itu masalahnya Karena orang ini tidak memilih untuk mundur Maka Biarkan dia untuk catak Jadi Kalian jangan memblokirnya lagi Ucap wanita berambut merah Yang keluar secara perlahan Tapi Kemandan Sebelumnya Kami telah mengirimkan banyak pasukan Taishu kita Untuk memburu orang ini Tapi Semua pasukan yang kami kirimkan Dimusnahkan olehnya Aku khawatir Orang ini Akan menyebabkan masalah besar bagi kita Mengingat Semua pasukan Taishu kita Dimusnahkan Yuan Sen seorang diri Ucap pria lainnya Meskipun begitu Yuan Sen ini Telah datang ke pintu kita Dengan sendirian Dengan gaya perilakunya Yang mendominasi dan sombong Tapi Tidak peduli Seberapa kuat orang ini Ia Tidak mungkin dapat mematahkan Formasi besar dunia Taishu kita Jika pesanan telah dibuat Maka Kita tidak bisa membiarkan burung terbang ini Kabur untuk disembeli Ucap komandan Taishu Berambut merah Mendengar kekhawatiran komandan lain Wanita berambut merah itu Segera berkata Dengan suara yang dalam Dan melanjutkannya Kebetulan Panglima tertinggi kita sekarang Memiliki teknik pemurnian boneka Jika orang ini bisa ditangkap Dan dimurnikan menjadi boneka Lalu Dikuras darahnya Untuk membuat boneka Yuan Sen yang lebih kuat Bukankah ini hal yang baik? Bagaimanapun juga Keberadaan Yuan Sen itu Sangatlah langka Ucap wanita berambut merah itu kembali Setelah wanita itu selesai berbicara Dia sedang menjilati bibirnya Seolah-olah Dia sedang haus darah segar Dan dia Menunggu dengan tidak sabar Pada saat ini Hapah Tari Yuan Sen Terus menyeret bintang-bintang Yang memiliki kandungan logam sangat tinggi Dan jumlahnya Juga terus bertambah Hapah Tari Yuan Sen Terus mendekati ke kota seribu bintang Dengan sangat santainya Dan pada saat yang sama Tubuh utama Shoyan Juga telah meninggalkan ujung utara Tapi Karena apa Tari Yuan Sen Akan membuat keributan besar Dengan dunia Taesu Jadi Shoyan Juga harus memikirkan strategi yang sempurna Bagaimanapun juga Dia Tidak ingin menyanyiakan Kesempatan kali ini Untuk melihat Dengan kepalanya sendiri Seberapa besar perkembangan pasukan dunia Taesu Di dunia Sensi ini Karena Dengan cara inilah Ketika dia melakukan pertemuan Di alam dewa kekacauan Mungkin Dia akan menjadi informasi yang berguna Dalam pertemuan itu Memikirkan hal ini Shoyan Hanya dapat menyimpannya Di dalam hatinya Raimu Asu Sepertinya Dunia Taesu Ingin mengambil Apatarku Aku Memasuki perangkap mereka Tetapi Jangan pikir Aku bodoh Gumam Shoyan Di dalam hatinya Pada saat ini Karena Apataryuansen Telah mendekati Jangkauan Kota Seribu Bintang Tetapi Dia tidak pernah menemui Pengapungan dan penindasan Dari pasukan dunia Taesu Seperti sebelumnya Jarak Apataryuansen Dengan markas dunia Taesu Sudah hampir dekat Jadi Shoyan Merasakan hal aneh ini Ia memilih Apataryuansen Untuk diam sementara waktu Karena Shoyan jelas merasakan Bahwa Pasukan dunia Taesu ini Sedang menunggu Apataryuansen Untuk datang ke pintu mereka Namun Bukannya dia takut menghadapi Para pasukan dunia Taesu ini Tetapi Sebaliknya Shoyan Ingin para pasukan dunia Taesu ini Yang mendatangi Apataryuansennya Sambil menunggu musuh datang Dengan cepat Shoyan Membiarkan Apataryuansen Pergi ke bintang yang telah Ditinggalkan Meskipun bintang-bintang Di sekitarnya Juga tidak ruput dari Pengejaran para pasukan dunia Taesu Tetapi Masih ada energi bintang Yang tersisa di dalamnya Oleh karena itu Shoyan Berhenti untuk menyerapnya Bagaimanapun juga Bintang ini Tidak jauh dari Kota seribu bintang Pada saat yang sama Melihat Apataryuansen Memilih berhenti Di sebuah bintang Seseorang di dalam Markas praktisi Taesu Yang sangat besar ini Segera melaporkan Berita ini Tuan Orang ini Berhenti di bintang-bintang Yang telah kita hancurkan Ucap pria itu Mendengar itu Sosok wanita Taesu Yang berambut merah pun Menyipitkan matanya sedikit Ada apa dengan orang ini Mengapa dia pergi Ke bintang-bintang ini Ucap wanita berambut merah itu Memikirkan hal ini Wanita Taesu berambut merah pun Sangat bingung Jelas Dia tidak mengerti Apa yang dilakukan Apataryuansen sekarang Pada saat ini Di sebuah bintang Apataryuansen sedang duduk bersila Untuk menyerap energi inti bintang Dalam jangka waktu tertentu Tapi Kali ini Dia tidak meninggalkan bintang ini Dan ia Terus duduk bersila Namun Di bawah Idan darah yang telah Ditinggalkan oleh jiwa Klan Chimi sebelumnya Tanda bintang 6 Di antara alisnya Berkedap sedip Dengan liar Seolah Apataryuansen Dapat menerobos Ke Apataryuansen Bintang 7 Kapan saja Dan itu Sudah tidak bisa Dihendari Jika Apataryuansen Terus menyerap energi bintang Di sepanjang jalan Pada saat yang sama Shoyan Juga merasakan hal ini Dia Sedikit khawatir Karena Jika kekuatan Apataryuansen Terlalu kuat Maka Akan sulit Bagi tubuh utama Shoyan Dapat mengimbanginya Jika ini terjadi Mungkin Apataryuansen Akan mudah Hilangan kendali Bagaimanapun juga Ada celah yang cukup besar Antara Apataryuansen Dengan tubuh utama Shoyan Jadi Saat merasakan perasaan Yang semakin kuat Dari Apataryuansen Shoyan Tidak berani Terus meningkatkan Kekuatan Apataryuansennya Ke bintang 7 lagi Jika Apataryuansen Tetap tinggal Di bintang ini Jika tebakanku benar Seharusnya Taesu Akan mengirimkan Pasukan ke tempat ini Rumah Mshoyan Di dalam hatinya Tapi Jika mereka Benar-benar datang Maka Kementeruansen Terlalu bodoh Rumah Mshoyan Kembali Pada saat ini Apataryuansen Tetap duduk bersilah Di puncak gunung Tertinggi bintang ini Namun Vitalitas bintang Telah menghilang Yang membuat bintang ini Menjadi bintang mati Bahkan Selayar rumput pun Telah layu Dan menghilang Jelas Bintang ini Sudah tidak memiliki Kehidupan di dalamnya Oleh karena itu Langit menjadi Kelabu dan gelap Seperti lilin yang telah Padam tertiup Langit Saat ini Ada badai di udara Yang semakin kuat Menyelimuti bintang Yang tidak akan lama lagi Akan runtuh Dan menghilang Dengan sendirinya Bahkan Ada kemungkinan Bintang ini Akan meledak Tapi Meskipun Saya yang tahu Kondisi bintang ini Dia tetap membiarkan Apataryuansennya Tetap duduk bersilah Di puncak gunung ini Dan tidak bergerak Seperti batu Meskipun badai udara Yang kuat terus merong Ke arah Apataryuansen Dia Masih tidak bergerak Dan tidak tergoyahkan Seperti sebuah gunung Setelah sekian lama Apataryuansen bertahan Di bintang ini Tiba-tiba Di kehampaan Bintang ini terdengar Gemuruh yang memekakan Telinga Meskipun begitu Apataryuansen Masih bersikap Acuh tak acuh Sebaliknya Dia menggelengkan Kepalanya sedikit Seolah-olah Dia telah bosan Menunggu para pasukan Teisu Untuk segera datang Wah Perkutur Akhirnya Mereka datang juga Apakah mereka Benar-benar ingin Mengundangku Ke dalam guci Ucap Apataryuansen Suara shoyan Keluar dari mulut Apataryuansen Kemudian Dengan cepat Apataryuansen Segera membuka matanya Dan melihat Ke arah langit Segera Dapat terlihat Dengan jelas Para pasukan Teisu yang tak terhitung Jumlahnya Muncul di kehampaan Namun Saat melihat Pemandangan itu Apataryuansen Masih bersikap Acuh Tak acuh Jelas Dia tidak peduli Berapapun jumlah Pasukan Teisu Yang datang Untuk membunuh Apatarnya Karena Selama mereka Hanya sampah Tanpa jiwa Mereka Sama sekali Tidak akan menimbulkan Ancaman bagi Apataryuansen Tapi Kali ini Pasukan Teisu Membawa seorang Sosok Teisu Yang sangat kuat Kemudian Dia langsung Mengunci Apataryuansen Yang masih Duduk santai Di puncak gunung Tertinggi Segera Sosok itu Menembakkan Cahaya dingin Yang mengandung Kekuatan penghancur Yang sangat kuat Dan langsung Menghantamkan Ke arah Puncak gunung Tempat Apataryuansen Berada Segera Kedakan yang Sangat keras pun Bergema Dengan keras Di bawah Sinar penghancur Yang sangat Menakutkan Banyak Abu Bertabangan Berubah Menjadi Kabut asap Yang melimuti Puncak gunung Namun Cahaya dingin Tidak berhenti Sampai di situ Dan terus-menerus Membuat badai Yang membuat Seluruh bintang pun Bergetar Kemudian Tanah runtuh Dan menghilang Jelas Pasukan Taesu Telah lama Menahan diri Untuk menghancurkan Apataryuansen Menjadi berkeping-keping Seperti gunung ini Bagaimanapun juga Apataryuansen Telah memusnahkan Ratusan ribu Pasukan dunia Taesu Karena Bagi pasukan Taesu Bukan hanya Mereka telah Kilangan Para pasukan Taesu Tetapi Juga sumber daya Yang cukup besar Yang membuat Mereka sulit Dapat menerimanya Bagaimanapun juga Mereka Telah mengumpulkan sumber daya Yang sangat besar Di kekosongan Laut Barat Sehingga Mereka dapat Mengembang biakan Begitu banyak Pasukan Taesu Untuk mempersiapkan Invasi mereka Di dunia Sensi ini Dalam jumlah besar Namun Alasan mengapa Taesu sangat parah Sekarang adalah Apataryuansen Juga mengambil Armory wapalsu Mereka Yang jelas Lebih sulit Untuk membuatnya Daripada Mengembang biakan Pasukan dunia Taesu Sejauh ini Sebagian besar Pasukan Taesu Yang dikirim Untuk mengepung Dan mendekat Apataryuansen Mengenakan Armory wapalsu Generasi pertama Dan generasi kedua Meskipun begitu Kekuatan para pasukan Taesu Ini Tidak terlalu tinggi Tetapi Sekarang Penampilan armory wapalsu Yang mereka kenakan Sekarang sedikit berbeda Yang menunjukkan Bahwa Kali ini Pasukan Taesu yang datang Memiliki tujuan Untuk memusnahkan Apataryuansen Di sini Meskipun begitu Untuk dapat memusnahkan Apataryuansen Shoyan Pasti Tidak akan mudah Karena Di bawah serangan Seperti itu Di bawah kekuatan Absolut Tubuh Apataryuansen Tidak mungkin akan Mati dengan mudah Meskipun gunung Dihancurkan Dan ada ratakan Yang tak terhitung Jumlahnya di tanah Itu Menyebar dengan cepat Bahkan Dapat terlihat Dengan jelas Ratakan yang sangat besar Membentuk sungai Tak berdasar Sehingga Dengan ratakan Seperti itu Akan mempercepat Penghancuran Bintang ini Namun Bagi para pasukan Taesu yang Menghancurkan Bintang Mereka Tidak merasa Bersalah di hati Mereka Bahkan Mereka Merasa bersemangat Saat melakukannya Pada saat ini Setelah gunung itu Runtuh Sosok Apatah Ryuan Sen Telah Menghilang Tetapi Tiba-tiba Ada suara Angin Di kejauhan Yang meraung Dengan ganas Mendengar itu Dengan cepat Para pasukan Taesu pun Menoleh Untuk melihat Titik hitam Yang menyapu Dengan kecepatan Yang terlihat Dengan mata Melihat Pemandangan itu Mereka Segera Menyadarinya Bahwa Ada sesuatu Yang salah Tetapi Ketika para pasukan Taesu melihat Titik hitam Semakin dekat Sosok Pakisi Taesu Segera Menyadari Jadi Dia mencoba Yang terbaik Untuk memberitahukan Pasukan Taesu Namun Tepat ketika Dia ingin Berteriak Batu-batu besar Seperti gunung Sudah Meraung ke arah Mereka Yang membuat Para pasukan Taesu Tidak sempat Bereaksi lagi Meskipun Mereka Mengenakan Armor Dewa Pasu Yang kuat Tetapi Di bawah Kekuatan Batu-batu Yang mengandung Logam Yang sangat Kuat Itu Langsung Menghancurkan Mereka Dalam Sekejap Mata Karena Setelah Apatruyuan Sen datang Ke kota Seribu Bintang Shoyan Menemukan Bintang-bintang Yang telah Ditinggalkan Mengandung Batu Yang paling Keras Yang bahkan Dengan Batu Besar Ini Memiliki Kekuatan Penghancur Yang sangat Kuat Sehingga Formasi Pertahanan Yang dibentuk Oleh Dunia Teizu Cukup Terhalang Oleh Serangan Batu-batu Ini Jelas Dalam Pertempuran Sebelumnya Apatruyuan Sen telah Mencoba Metode Ini Berulang Kali Lagipula Apatruyuan Sen sering Berurusan Dengan Pasukan Teizu Sendirian Jadi Dia Harus Menjadi Cara Untuk Menghadapi Musuh Yang Tak Terhitung Jumlahnya Dia Harus Menggunakan Untuk Menyelesaikan Pertempuran Dalam Waktu Yang Lama Tepat Ketika Kerumunan Bereaksi Menghindari Batu Yang Berkebrangan Tiba-tiba Mereka Melihat Sebuah Sosok Raksasa Yang Sangat Besar Dan Dengan Cepat Meraung Ke Arah Mereka Seolah-olah Dalam Pertarungan Ini Tidak Ada Ketegangan Sama Sekali Meskipun Pasukan Teizu Datang Dengan Jumlah Yang Sangat Besar Tetapi Dengan Kekuatan Apatah Yuan Sen Dia Dapat Menghancurkan Para Pasukan Teizu Secara Sepihak Melihat Pasukan Yang Dihancurkan Seorang Sosok Pemeraung Dengan Marah Ia Segera Cepat Pergi Dan Melapor Kepada Komandan Tertinggi Kali Ini Seluruh Pasukan Masih Musnah Oleh Orang Ini Bahkan Semua Armodewa Palsu Juga Diambil Oleh Orang Ini Ucap Seseorang Yang Melapor Mendengar Itu Di Antara Sosok Yang Mengapung Sesosok Dengan Cepat Melangkah Keluar Untuk Melapor Kepada Wanita Teizu Berambut Merah Dikalahkan Lagi Ucap Wanita Teizu Sambil Mengerutkan Deningnya Kemudian Jarinya Mengutup Kursi Yang Terbuat Dari Bajah Hitam Ternyata Orang Ini Masih Selamat Dalam Pengapungan Seperti Itu Ternyata Yuan Sen Tidak Sebodoh Yang Aku Bayangkan Apakah Mungkin Orang Ini Ingin Kita Mendatanginya Dan Menyatakan Para Jika Itu Masalahnya Maka Kita Akan Mendatanginya Semua Para Pasukan Teizu Dengarkan Perintahku Untuk Persiap Menghancurkan Orang Ini Ucap Wanita Berambut Merah Itu Setelah Berpikir Sejenak Wanita Teizu Yang Berambut Merah Dengan Tegas Berteriak Kepada Para Pasukan Teizu Yang Ingin Membunuh Apatar Yuan Sen Yang Ditempatkan Disini Mereka Adalah Pemimpin Inti Dari Kelompok Pasukan Teizu Ini Tetapi Wanita Teizu Yang Berambut Merah Adalah Komandan Tertinggi Jadi Sebagai Pemimpin Dengan Hak Mutlak Dia Dapat Berbicara Disini Jadi Setelah Dia Membuat Keputusan Yang Berani Tidak Ada Satupun Dari Mereka Yang Berani Membantahnya Jadi Setelah Perintah Itu Keluar Sosok Yang Tak Terhitung Jumlahnya Pun Keluar Dan Terus Menyapu Kekampaan Di Sekitarnya Mereka Terlihat Sangat Disiplin Segera Markas Dunia Teizu Yang Sangat Besar Pun Membuat Rawangan Yang Memekakan Telinga Kemudian Mulai Bergerak Secara Perlahan Meskipun Ketika Sosok Besar Itu Mendekat Itu Terlihat Seperti Lambat Karena Tubuhnya Yang Terlalu Besar Tetapi Sebenarnya Kecepatannya Tidak Lambat Bahkan Dengan Gerakannya Kecepatannya Semakin Cepat Hadapun Arah Yang Dituju Oleh Markas Teizu Ini Adalah Tempat Dimana Avatar Yuan Sen Berada Yang Menunjukkan Pasukan Teizu Sekarang Mengambil Inisiatif Untuk Menyerang Avatar Yuan Sen Terlebih Dahulu Dan Cerita Pun Berakhir Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Makan Terasi Yang Warnanya Ungu Terima Kasih Yang Selalu Menunggu Terima Terima Orang Anyway Terima 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 Tishantai Sampai Terima Terima selamat menikmati selamat menikmati